Ardi Bakri marah besar ke pemilik akun TikTok yang membawa nama Fujianti Utami Putri alias Fuji dengan sembarangan untuk kepentingannya tersebut. Seperti yang kita ketahui aksi seorang TikToker dengan akun Giorea Media menjadi sorotan usai mengaku sebagai fans Fuji. Resah dengan berbagai konten yang diunggah, Fuji belum lama ini meninggalkan komentar di salah satu unggahan akun tersebut. Berdasarkan pantauan kami, akun TikTok Giorea Media mengunggah banyak video yang berkaitan dengan Fuji. Konten-konten yang dibuat juga cukup beragam namun selalu memiliki kaitan dengan selebgram viral tersebut. Dalam salah satu konten di akunnya, TikToker ini melakukan analisa untuk akun TikTok Fuji. Dirinya menyebut jika selebgram ini begitu fotogenik. Unggahan akun Fuji bahkan mendapat 1,6 juta likes dan sudah dilihat sebanyak 12,1 juta. Benar-benar aura Fujianti Utami itu benar-benar mahal sekali, fotogenik banget. Di saat berfoto tuh auranya itu berbeda dari model-model kebanyakan. Gila aja loh, ujar Giorea Media. Unggahan TikToker ini rupanya tidak membuat Fuji terkesan. Menggunakan akun pribadinya, Fuji menegur aksi Giorea Media. Dirinya meminta agar TikToker tersebut tidak lagi membuat konten dengan membawa nama dirinya. Kak tolong stop bawa nama aku dan bikin video live dengan nama aku. Aku gak nyaman dan tidak berkenan, tulis Fuji tegas. Aksi Fuji yang menegur langsung TikToker berkedok fans ini kemudian menuai berbagai komentar. Banyak yang justru memuji adab Fuji yang disebut masih bersikap sabar kepada pemilik akun Giorea Media ini. Masya Allah Fuji, sabar. Gimana mental aman? Tulis salah satu netizen. Gak bawa nama Fuji gak ada yang transfer ya? Jangan ya deh jangan, balas netizen. Pantesan Fuji gak mau, toh videonya bawa nama Fuji terus, komentar akun lainnya. Kontennya Fuji mulu, sekarang Fujinya gak mau lagi orang ini bahas-bahas nama dia. Kira-kira orang ini mau bikin konten apa lagi ya? Tulis netizen membalas, selain itu Fuji anti utami putri atau yang karib disapa Fuji menunjukkan gayanya saat menggunakan transportasi umum. Gaya saat naik kereta tuai sorotan. Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji sempat menunjukkan momen ketika dirinya jalan bersama sang sahabat Cindy Tania. Keduanya diduga pergi ke Bandung naik kereta api. Dalam sebuah foto, terlihat sosok Fuji yang memakai atasan lengan panjang yang dipadukan dengan celana denim bergaya gombro. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut juga memakai topi dan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Sementara itu untuk alas kakinya, Fuji memilih sneaker suwarna putih. Sementara atas jinjingnya ditempatkan di rak. Dengan outfit itu, ia berpose di dalam gerbong kereta tanpa memperlihatkan wajah. Hanya terlihat sosoknya yang berdiri sambil memainkan ponsel. Gaya Fuji itu sontak jadi bahasan setelah dibagikan. Terima kasih telah menonton!